Program perhutanan sosial Memang merupakan salah satu instrumen dari kebijakan Bapak Presiden Jokowi Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi Atau untuk mengembangkan ekonomi secara berkaadilan Sebelum pemerintahan Presiden Jokowi Itu 96% memang perizinan dari 43 juta hektare itu Kebanyakan untuk bisnis Sedangkan hanya 4% untuk masyarakat Nah nanti ketika target ini kita capai 12,7 juta hektare Program perhutanan sosial ditambah lagi dengan 4,1 juta hektare Tanah obyek reforma agraria Maka kira-kira nanti komposisinya tidak lagi 96 dan 4% Tetapi bisa menjadi antara 69 dan 71% Kurang di bisnis di dunia usaha Dan di masyarakatnya Di smallholders atau petani Itu bisa kira-kira antara 29 dan 31% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!